Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Kembali kita bertemu dalam video pembelajaran ibu. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengawetkan bahan pangan dengan menggunakan pengawet dan pemanis alamnya. Selamat menyaksikan! Aditif makanan adalah tambahan makanan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah sedikit. Apa tujuannya? Untuk memperbaiki cita rasa, tekstur, plafor, dan memperpanjang kekuatan simpan. Kita ambil contoh bahan aditif kita kali ini adalah gula pasir. Ya, yang menyerupai kristal hasil pemanasan dan pengeringan seri tebu atau bit. Fungsi dari gula pasir biasanya untuk memberikan rasa manis. Tapi juga bisa sebagai bahan pengawet. Gula pasir juga dapat bersifat higroskopis atau menyerap air. Pengawet berikutnya adalah garam. Garam dapur ini merupakan senyawa natrium klorida. Sama seperti gula, garam juga berfungsi sebagai pengawet dan bersifat higroskopis. Garam dapur dapat menghentikan reaksi autolisis yang dapat mematikan bakteri di dalam bahan pangan. Yuk kita simak proses pembuatannya pada video berikut ini. Mengapa kita pakai nanas sebagai bahan pangan yang akan kita awetkan kali ini? Karena buah nanas kandungan zatnya banyak sekali dibutuhkan dalam tubuh kita. Untuk antioksidan, imunitas. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Kita butuhkan dua buah nanas berukuran besar, 250 gram gula pasir, dan 1 sendok teh garam. Apa saja alat yang kita pakai? Kita gunakan wadah selai, talenan, pisau, parutan, wadah untuk memarut, wajan, dan sepatula. Langkah pertama, kita kupas nanas. Jangan lupa dibersihkan mata tunasnya. Potong nanas menjadi 4 bagian memanjang. Setelah itu, kita cuci dengan bersih. Parut nanas. Tidak dihancurkan untuk di blender ya, karena dengan di blender, kadar airnya akan semakin banyak. Masak dengan api sedang, sampai airnya benar-benar menyusut. Sambil kita terus aduk. Setelah mulai mengering, tambahkan gula pasir. Terus diaduk. Kemudian tambahkan garam. Sambil diaduk kembali. Terus aduk wajan, sampai benar-benar menyusut. Dan warna berubah menjadi kecoklatan. Matikan kompor dan dinginkan selai. Berikutnya, baru setelah dingin, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Selai siap dinikmati. Selain hitam, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Terima kasih. Nah demikianlah pembahasan kita tentang pengawetan bahan pangan dengan menggunakan bahan-bahan secara alamiah Semoga bermanfaat buat kehidupan kita semua Terima kasih untuk perhatian kalian sampai bertemu kembali dengan media pembelajaran ibu selanjutnya Assalamualaikum